...atasi respon gerak cepat terhadap realisasi program Samisade ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bogor menjadi kota yang maju dan sehat. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 349 Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten, Pengkap, Bogor, Jawa Barat mendapatkan kucuran dena Rp349 miliar. Kucuran dena, tersebut akan direalisasikan melalui program 1 miliar 1 Desa, Samisade, pada tahun anggaran 2021. Salah satu desa mendapatkan program Samisade Desa Curug, Kecamatan Gunung Simbur. Guna program Samisade sesui harapan maka, Kepala Desa mengadakan musyawarah desa, musdes, sekaligus memaparkan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Kabupaten Bogor Program 1 miliar 1 Desa, Samisade, dihadiri para RT, RW, dan BPD Desa. Berikut paparan Kepala Desa kepada Potret Bogor TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sederhana keluarga masyarakat Desa Curug, kami sampaikan kegiatan hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan musdes, musyawarah desa, terkait dengan program perencanaan pembangunan dari program realisasi pemerintah Kabupaten Bogor kita, yaitu dengan nama Samisade, Samisade yaitu 1 miliar 1 Desa, di mana kita Alhamdulillah mendapat slot ataupun mendapat 2 titik pembangunan yang nilainya hampir mendekati angka 1 miliar. Pertama yaitu betonisasi jalan desa, yaitu jalan bihara RT 4, R7, dengan panjang 653 meter, dengan lebar 3 meter dan tinggi 0,12 cm, gaya-nya kurang lebih 310 juta. Kemudian yang kedua, betonisasi jalan desa, jalan Intan 2, RT 4, R01, dengan panjang 820 meter, lebarnya 5 meter, kemudian tingginya 0,15 cm, total anggaran kurang lebih 557 juta. Jadi hampir kurang lebih sekitar 900 juta anggaran yang kita ajukan. Dan program Samisade ini sangat bermanfaat dan sangat menunjang kelancaran, mobilisasi warga masyarakat, dan kebetulan dari dua usulan ini memang sangat vital bagi ekonomi masyarakat. Dan Alhamdulillah ketika kita memang berharap adanya sentuhan bantuan dengan Samisade ini, program ini dapat terbantu, dan kita doakan mudah Bupati selalu sehat, dan semoga program-program berikutnya akan berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Haja Adryasin, atas respon gerak cepat terhadap realisasi program Samisade ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Bogor menjadi kota yang maju dan sehat. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Samisade ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD, Bupati Bogor Adryasin, dan akan dituntaskan secara bertahap di masa jabatannya hingga tidak ada lagi desa yang masuk ke dalam status desa tertinggal. Tidak ada prioritas dalam program bantuan infrastruktur Samisade. Artinya, seluruh desa memiliki kesempatan yang sama dan maksimal pengajuan tidak lebih dari 1 miliar rupiah. Beni Kumis, potret Bogor TV, melaporkan dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton! Dan di pertengahan di seluruh dunia.